Di dalam, tadi katanya kalau pertanyaan saya nggak bisa beritahu. Yang jelas kami tadi berdiskusi dengan Pak Kasat, Pak Kanit, kasus ini. Ternyata memang ada perlu tambahan, kita ada pemeriksaan terhadap saksi. Nah, setelah itu tadi habis diperiksa, ditindaklanjuti nanti minggu depan. Apa mungkin kekurangannya apa? Bukan kekurangan, jadi setiap pemeriksaan itu pasti ada. Ada yang perlu ditambahkan pemeriksaannya untuk menggali-gali fakta-fakta yang terungkap di saksi-saksi yang sebelumnya itu saja. Halesannya kenapa lama, apa mungkin? Maksudnya lama itu gimana? Ya, untuk menambahkan tadi keterangan dari saksi. Bukan mereka ada gelar perkara, memang ngurusin kita saja. Kepolisian ini mengurusi semua perkara yang masuk di sini. Yang harus dipahami. Tadi mereka ada gelar dengan perkara-perkara lain. Kami layak. Dan itu memang tugas dari mereka memberikan pelayanan kepada semua masyarakat. Jadi bukan hanya kami. Tadi kan minggu depan ditindaklanjuti. Insya Allah minggu depan ditindaklanjuti. Nanti besok minggu depan. Kan baru minggu depan. Apa jantinya sudah di sini apa? BAP-nya. BAP-nya nanti akan dilanjutkan minggu depan. Minggu depan. Tapi BAP yang sudah ada untuk menambah keterangan-keterangan yang masih ditutupkan. Pak Nih. Kenapa? Bakal ditahan. Siapa? Eh, bakal jadi tersangka. Oh nanti tanya pendidik. Kenewangan pendidik lah. Tanya Pak Kasat ya. Tapi yang jelas bahwa Polres sudah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan, menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Dan ini sudah selesai? Pak? Sudah. Ya, kita tidak ingin lagi bicara tentang bandegnya. Kita sudah bertemu dengan teman-teman pendidik dan Pak Kasat. Mereka menyatakan komitmen untuk menyelesaikan perkara ini. Kita tidak ingin melihat lagi ke belakang kenapa agak lambat, kenapa agak macet. Tapi yang kami pegang adalah komitmen untuk menyelesaikan perkara ini secara tuntas. Ya, mudah-mudahan teman-teman pendidik bisa segera menutaskan perkara ini. Dan kalau memang terlapor layak dinyatakan tersangka ya, kita harap segera dinyatakan tersangka. Kira-kira begitu aja. Bang, terkait klien abang, jajian banyak kemarin bang. 10 juta bang buat jajian-jajian yang teman-teman dilapasnya. Seperti apa nih bang? Siapa itu? Bapak. Tanya yang lain saja ya. Bang, bang, bang. Bang, bang. Sehat-sehat. Bang, loli-nya sehat-sehat aja. Kan dia mau ke London dan gak ditemani di kita gitu. Kalau di London nanti ditemani. Gampang kok kapan-kapan gak ada masalah. Kenapa loli? Loli gak ada masalah kok. Sudah saya komunikasi sama dia. Bang, berarti tadi kan kasus yang apa aja? Perkembangannya bang yang... Banyak, kalau perkembangan kasus banyak. Sudah saya sampaikan. Nanti biar diurus sama penyidik aja ya. Ada yang sudah tersangka, biar dilimpahkan dan sebagainya. Bang, merasa jangka gak sih bang? Karena kan kasusnya Niki kan terbilang bisa di... Nah, ini pertanyaan bagus, Anda tanya ke atas. Bagus sekali pertanyaan. Tanya kepada penyidik, ada proses di sana, sama-sama di kepolisian Republik Indonesia. Kenapa ini begini, kenapa ada di sana ya. Itu pertanyaan bagus. Tapi tanyaan jangan ke saya, bukan saya. Bukan saya, pemerintah saja. Dari abang sendiri, tak ada tanya itu. Selanjutnya, abang-abang saya harus penganggungan. Kita ajukan, doain saja. Bagi Niki, ini adalah perjalanan hidupnya. Dan dia bilang, merdeka. Nah, itu aja. Bang, bang. Tumpeng-tumpeng, nanti saya harus ke Senen nanti. Bang, bang, bang. Oh, enggak, enggak ada. Om dia santai-santai saja ketawa-ketawa. Malah dia hanya nyampaikan pesan kepada saya. Abang, urusan hukum, urusan abang. Urusan saya berdoa supaya orang yang mendolimi saya berurusan sama hukumnya Allah. Sudah itu saja dia ngomong sama saya. Nah, tugas saya hukum negara. Jadi urusan penangguhan, pasal-pasal saya yang urusin. Oke, bang, 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 langkah, bang, langkah. Bang, kasusnya sudah penyidikan sendiri seperti apa. Yang mana ini? Raporan Niki ada tersangka di sini. Mungkin sebentar lagi akan dilimpahkan. Tapi siapa yang jadi tersangka tanya kepada penyidik. Ya, terus kasus yang mana lagi? Yang supir sama itu, sama si Leman. Ya, ini kalau Leman hari ini diperiksa. Karena ada sesuatu hal setelah dilakukan pemeriksaan tambahan, ditunda satu-dua hari. Hari Senin dilanjutkan lagi. Bang, tadi kan Niki artinya dia berusaha dengan doa. Nah, abang apa mungkin langkahnya, strategi abang? Sudah, itu urusan nanti di persidangan. Jadi, gini, proses hukum itu Anda tahu. Kalau saat ini tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan, kecuali mengajukan permohonan penangguan penahanan, hak-hak Niki sebagai seorang tersangka itu dipenuhi. Misalnya harus bertemu keluarga, harus bertemu pengacara, enggak ada yang boleh ngelarang. Itu hak. Urusan hukum di pengadilan. Pasal-pasal, esepsi di pengadilan. Kalau sekarang saya sampaikan, sama aja sekarang sidang. Nah, sidangnya kan belum. Bang, berarti kemarin... Doain. Nah, doanya teman-teman semua insya Allah dikambulkan. Tapi waktu Ibu jadi tersangka, waktu Ibu jadi tersangka, ya namanya seorang anak pasti. Tapi saya enggak mau terlalu masuk, terlalu dalam. Itu urusannya perasaan seseorang. Nanti saya repot nanti, ngurusin perasaan orang lagi ya. Jangan-jangan ngelusin lain-lain. Kalau misalnya Niki belum bisa dijenguk, soalnya tadi katanya temannya sempat bilang, katanya dia belum bisa ditemui. Nah, kalau temannya yang enggak bisa menjenguk, yang bisa menjenguk pengacaranya. Pengacaranya tidak boleh dilarang untuk bertemu. Yang bisa bertemu saya. Yang lain tidak boleh, kecuali saya yang bawa. Dan itu adalah SOP daripada Rutan. Nanti sempat kemarin ketemu Bang? Terima kasih dia. Dia itu karena ada saya. Saya yang bawa dia, saya kasih ketemu terus saya balik. Selain pizza, apalagi diminta? Katanya sempat mengadukkan 700-an aja ya Bang? Selain pizza, ya Bang? Borong pizza sampai 10 juta Bang. Itu kan memang bagaimana? Apa saking akrabnya dia dengan tahanan lain? Tidak, orang kalau mau beramal, macam-macam. Ada amal pizza, ada amal nasi goreng. Orang beramal, Anda persoalkan ini pusing saya nanti ya. Selain itu ada lagi permintaan lainnya dari Nikita? Tidak ada, Nikita nggak minta apa-apa. Hanya berdoa saja, peperangan terus dikibarkan. Tidak, ya Bang? Tapi peperangan dipercidangan Bang ya? Iya, peran, perdeka. Itu aja. Satu hal yang kata-kata saya beritahu. Nikita bukan pembunuh. Nikita bukan narkotik. Nikita bukan teroris. Dia hanya memposting pendapat dia bahwa ini ada seseorang yang bermasalah dan seterusnya. Menurut tafsir, itu adalah sebuah perbuatan pidana. Menurut tafsirnya kami, itu bukan. Urusan tafsir-menafsir nanti di pengadilan. Oke? Bang, tapi bang. Bang artinya optimis, Bang. Optimis, sangat optimis. Tidak orang posting-posting gitu jadi masalah seperti ini, gimana? Berarti tugas Abang untuk membuktikan bahwa apa yang diucapkan... Bukan saya membuktikan tugasnya. Jaksa. Tanyanya jangan keliru. Jangan kau seluruh saya jadi jaksa. Tapi bahwa statement Nikita itu benar. Benar. Statementnya ada. Itu diambil dari tulisan-tulisan. Apakah itu perbuatan pidana? Tidak ada satupun yang boleh menghukum. Kecuali hakim. Niki nggak. Hanya vonis pengadilan yang bisa menyatakan Nikita bersalah. Nikita bukan teroris. Nikita bukan narkoba. Makanya santai-santai aja dia. Merdeka. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Makanya saya beritahu. Loli, mama kamu itu bukan teroris. Loli, mamamu bukan narkoba. Mama santai saja. Iya, Mi. Saya mau berangkat ke London. Nah, mau apa lagi? Santai lolinya. Nggak ada masalah. Bang, kan anak-anak sempat dibully-bully. Nggak ada. Makanya saya nggak akan nyampurin orang membuli, orang pro dan kontra. Tanya pasal-pasal kalau ke pengacara ya. Tapi bang, ada rencana mau ke sana kapan bang? Besok saya ke sana mau ikut. Boleh bang. Ayo. Oke. Bang, bang. Bang. Apa lagi nih? Bang, tapi indikasi artinya pelapor diistimewakan di pihak sana. Kuat ya bang, kuat indikasi si pelapor diistimewakan di kepolisian sana. Maksudnya pertanyaannya ini apa? Ada indikasi kuat atau diistimewakan bahwa makanya laporannya diproses cepat terus Niki langsung ditahan. Nah, tanya sama yang sana. Nah, abang ada menduga nggak? Abang ada menduga nggak indikasi di situ? Yang mana? Ini laporannya terlalu banyak ini. Yang mana? Yang di sana. Yang di sana. Anda bisa merasakan tidak ada laporan tanggal sekian, tiba-tiba rumahnya Niki didatangi, tiba-tiba menjadi tersangka. Bagaimana bang? Jangan saya, kalau abang menduga ada indikasi. Kalau saya sudah tahu, sekarang masyarakat ini yang harus menilai laporan tanggal sekian, tiba-tiba bla 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 bla. Bagaimana menurut anda? Anda yang jawab, jangan saya. Bagaimana? Cocok kan? Kalau jawaban dari abang, di apa? Abang, di apa? Abang, di apa? Bagaimana dari abang seperti apa? Keresahan hati abang? Nggak ada. Saya pengacara nggak boleh resa-resa. Pengecara itu membela. Masa ngurusi perasaan. Iya. Tapi menduga kuat, nggak menduga nggak? Apa menduga apa? Nggak boleh juga-duga. Yang jelas, orang lapor tanggal sekian, besok bla bla bla, nggak sampai satu bulan jadi tersangka. Menurut anda bagaimana? Ya jangka. Nah, itu-tentu. Ya yang mau ngomong. Tapi kalau menurut abang gimana, bang? Bintar ya. Bang, kalau menurut abang gimana? Tuh, jangan. Saya sudah tahu. Prosesnya bagaimana? Itu urusannya sudah ada dipropak. Udah, urusannya. Kan sudah sempat dilaporkan. Sebetulnya kalau anda ngikuti, anda nggak tanya seperti ini. Lanjut perang, bang. Lanjut perang, lanjut, bang. Apalagi, bang? Nanti datang mau bawain apa? Buat Niki, bang. Niki pesen apa, bang? Nanti kalau abang datang besok? Besok? Bang, sementara belum. Nanti biasanya dari... Biasanya Niki minta tolong dari orang yang ada di rutan. Dari rutan itu telpon saya. Atau telpon dia. Kalau Niki nggak bisa berkomunikasi. Karena memang aturannya, seorang tahanan tidak boleh berkomunikasi. Itu saja. Yang benar sehat, salam kepada semua rekan-rekan media. Semangat. Jangan mundur dalam menegakkan kebenaran. Jangan mundur untuk berjuang, mengungkap sesuatu. Tapi maju terus, bang. Maju terus, lantang mundur. Tapi bang. Terima kasih.